Menikahlah dengan puteraku dan jadilah menantuku, Maura kedua mata Maura membelalak tidak percaya mendengar permintaan dari Paris, seorang wanita parubaya yang baru saja dikenalnya beberapa hari yang lalu. Waktu itu, tanpa sengaja Maura menyelamatkan Paris yang sedang di Jambret dan Paris pun mendadak begitu menyukai Maura. Bahkan setelah mencari tahu tentang Maura, Paris pun merasa Maura adalah calon menantu yang sempurna untuknya, sampai hari ini, Paris pun memutuskan untuk melamar Maura. Maura sendiri masih mematung menatap Paris sebelum Maura bisa menyahuti Paris. Apa, tante, menikah, menikah dengan putramu, tapi aku tidak mengenalnya dan aku. Tante tahu ibumu mengidap gagal ginjal dan kondisinya sekarang membutuhkan transplantasi ginjal kan? Maaf kalau tante tidak sopan tapi kalau kau setuju menikah dengan anak tante, tante bersedia membiayai transplantasi ginjal ibumu dan semua biaya pengobatannya sampai sembuh, dek. Jantung Maura yang sudah berdebar kencang pun memacu makin kencang sampai Maura yang tadinya ingin protes pun seketika langsung kehabisan kata-kata. Entah bagaimana Paris tahu tentang kondisi ibu Maura tapi memang ibu Maura sudah sakit begitu lama dan membutuhkan biaya berobat yang sangat besar. Maura pun mengerjapkan matanya dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tante, maaf, ini. Tante pasti bercandakan, bukan hanya aku tidak mengenal anakmu, tapi aku juga belum mau menikah, aku baru saja diterima bekerja dan aku punya banyak hal yang ingin ku capai dulu. Jadi maaf, aku tidak bisa tolong pertimbangkan. Maura, anak tante adalah pria yang baik, jangan berpikir seperti dalam drama di mana kau akan dinikahkan dengan pria tua demi keturunan, atau juga pria buruk rupa yang kesulitan mendapatkan wanita, tidak sama sekali. Maura, anak tante masih berumur 28 tahun, dia sangat tampan. Hanya saja dia mencintai wanita yang salah. Karena itu tante ingin kau membenarkan jalannya, ku rasa itu bukan hal yang bisa aku lakukan, tante, aku. Tante serius, Maura, tante benar-benar serius, ini kartu nama tante. Paris memberikan kartu nama pada Maura dan Maura bisa melihat nama perusahaan besar di kartu nama itu yang menandakan bahwa Paris bukan sindikat penipuan atau semacamnya. Tante mau kau mempertimbangkannya, Maura, dan telepon tante setelah kau memikirkannya. Apalagi kondisi ibumu cukup penting untuk ditangani segera, Maura. Tatapan Maura Goya mendengarnya dan sungguh Maura tidak bisa menjelaskan perasaannya sekarang. Maura sendiri hanyalah wanita muda berumur 22 tahun yang baru saja lulus kuliah dan baru diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Harus menjadi tulang punggung keluarga sejak masih muda sama sekali bukan hal yang mudah bagi Maura. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya mengidap gagal ginjal, ditambah lagi adiknya yang masih duduk di bangku SMP dan Maura harus menanggung semuanya. Namun bukan berarti Maura akan menjual dirinya pada Paris seperti ini. Tidak, hal seperti ini sama sekali tidak pernah terlintas dalam benak Maura. Maura pun berusaha keras melupakan tawaran Paris dan fokus pada hari pertamanya bekerja keesokan harinya. Maura berdandan begitu rapi pagi itu dan langsung melajukan sepeda motor butut peninggalan ayahnya itu ke arah perusahaan. Namun sialnya, kejadian yang tidak disangkanya terjadi saat tiba-tiba sebuah mobil mewah berbelok dan membuat motor Maura pun menabrak mobil itu. Berak, ah, sepeda motor Maura sampai oleng dan akhirnya Maura pun ikut terjatuh. Aw, sakit sekali. Rintih Maura sambil memegangi lengannya yang tergores dan berdarah. Belum sempat Maura menggerakkan tubuhnya lagi namun tiba-tiba suara seorang pria sudah mengagetkannya. Apa kau tidak bisa menyetir? Hah, kau tidak punya mata? Sial, kau menabrak mobil baruku, seorang pria muda yang tinggi, gagah, dan sangat tampan berdiri menjulang di hadapan Maura. Sungguh Maura tidak pernah menyangka pria tampan seperti CEO-CEO di drakor itu benar-benar hidup dan nyata. Namun ya, pria di hadapannya ini begitu nyata sampai Maura pun tertegun untuk sesaat. Namun semua pikiran manis tentang CEO di drakor pun buyar saat suara keras pria itu kembali terdengar. Mengapa kau malah melamun? Apa kau tuli? Hah, kau tidak sadar kalau kau sudah menabrak mobilku? Bentak pria itu lagi. Maura masih sempat mengerjapkan mata untuk mengembalikan kesadarannya sebelum akhirnya ia bangkit berdiri dengan susah payah karena ternyata pinggangnya juga cukup pegal akibat tertindih motornya. Awo, maaf, pak, aku tidak sengaja, tapi aku sudah menyetir di jalur yang benar, kau yang memotong jalur sampai aku menabrakmu. Itu sama sekali bukan kesalahanku, Maura berusaha membela dirinya dengan nada yang tetap sopan. Namun pria itu membalas dengan begitu kasar. Bukan kesalahanmu, aku juga sudah ada di jalur yang benar dan aku sudah menyalakan lampu yang menandakan aku akan berbelok. Kalau kau memang tidak bisa menyetir, jangan menyetir, Maura langsung membelalak dan makin tidak terima. Sungguh tadi ia masih berusaha untuk sopan tapi menghadapi pria seperti ini, sepertinya ia tidak bisa menggunakan kesopanan lagi. Tunggu dulu, pak, aku tidak bisa menyetir, asal kau tahu kalau aku sudah bertahun-tahun menyetir motorku dan ini juga bukan pertama kalinya aku lewat jalan ini. Kau yang salah, pak, kau masih berani menyalahkan aku. Hah, apa kau sudah punya KTP? Kau sudah punya SIM? Jangan-jangan kau masih di bawah umur, aku harus membawamu ke kantor polisi atau orang tuamu harus mengganti kerusakan yang sudah kau buat. Hei, jangan bawa-bawa orang tuaku, lagi pula jangan sembarangan bicara. Pak, aku ini baru saja lulus kuliah dan aku lulusan terbaik di kampusku. Aku punya KTP dan SIM dan aku mendapatkan SIMku dengan cara yang benar. Pria itu tertawa mencemoh. Baguslah kalau begitu, berarti kau juga tahu apa sanksinya untuk pelanggaran seperti ini kan? Cepat ganti rugi atau kita ke kantor polisi sekarang? Aku sungguh tidak punya waktu mengurusi hal seperti ini. Maura pun makin emosi melihatnya dan hampir saja mengumpati pria itu. Namun untungnya sebelum Maura sempat melakukannya, para pengguna jalan yang memang sudah ramai di sana pun nampak membela Maura. Itu benar, wanita ini sudah berada di jalur yang benar. Kau yang asal belok. Pak, benar. Pak, wanita ini tidak salah. Justru kau yang harus memberikan biaya berobat. Lihatlah, wanita ini terluka dan motornya entah bisa dijalankan lagi atau tidak. Benar, jangan takut. Nona ke kantor polisi juga tidak apap. Mobil mewah seperti itu pasti uangnya banyak. Jangan mau kalah, Nona. Begitu banyak orang yang membela Maura sampai Maura pun mulai merasa di atas angin. Maura mengangkat dagunya angkuh seolah mengejek pria nyolot itu dan pria itu pun menatap Maura dengan begitu kesal. Suasana pun seketika langsung ribut karena pria itu masih mencoba membela dirinya sedangkan beberapa orang lain sudah sibuk membantu Maura mengangkat kembali motornya yang untungnya masih bisa berfungsi dengan normal. Sungguh perdebatan di jalan berlangsung cukup panas sampai Maura yang takut terlambat bekerja pun langsung meminta tolong untuk menyudahinya saja. Maura menang dan pria itu pun memberikan uang yang cukup banyak untuk Maura sebagai biaya berobat karena dompet pria itu ternyata sangat tebal. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih banyak, seru Maura pada semua orang yang membantunya sebelum ia langsung melajukan motornya ke perusahaan tempatnya bekerja. Begitu cepat Maura tiba dan Maura langsung menatap gedung tinggi di hadapannya itu dengan perasaan yang membuncah. Sungguh sebagai seorang fresh graduate, mendapatkan pekerjaan yang begitu bergengsi seperti ini bukanlah hal yang mudah tanpa pengalaman sama sekali. Tapi setelah melalui proses interview yang cukup panjang, Maura pun begitu bangga saat akhirnya ia diterima bekerja di PT Global Machinery, salah satu perusahaan produsen alat berat untuk pengerjaan konstruksi yang terbesar di negeri ini. Maura, kau begitu membanggakan, mari bekerja dengan baik agar kau cepat naik jabatan dan naik gaji juga, serunya pada dirinya sendiri sebelum ia bergegas masuk ke gedung karena ia sudah terlambat. Maura pun diantar ke sebuah ruang rapat besar tempat semua karyawan baru sudah berkumpul di sana dan seketika Maura langsung menjadi pusat perhatian karena hanya ia sendiri yang datang terlambat di hari pertamanya bekerja. Debar jantung Maura sudah tidak karuan merasakan tatapan dari banyak orang di sana namun untungnya, manajer yang sedang berbicara di depan memberi kode agar Maura masuk. Maura pun langsung bernapas lega dan segera bergabung dengan para karyawan baru yang lain. Maura, kau kemana saja, aku sudah menunggumu. Sejak tadi, mengapa kau datang sesiang ini, untung saja mereka masih mengizinkanmu masuk. Bisik Kimi, sahabat Maura yang langsung menarik Maura bersamanya. Kimi dan Maura memang melamar kerja bersama dan Maura diterima lebih dulu karena prestasinya lebih gemilang. Namun secara mengejutkan, beberapa hari kemudian, Kimi juga dihubungi dan diterima bekerja. Mereka pun begitu senang dan antusias karena bisa bekerja bersama di perusahaan besar ini. Aku mengalami kecelakaan kecil, Kimi ceritanya panjang tapi nanti saja, sahut Maura sambil menunjukkan lengannya. Astaga, benar, lenganmu berdarah, apa ini tidak apa, tidak perlu diobati. Hah, tidak apa, nanti saja diobatinya. Tapi mengapa kita di sini, Kimi, mereka sedang memperkenalkan dan menjelaskan tentang perusahaan ini. Ah, baiklah, Maura pun menganggup dan langsung mendengarkan penjelasan manajir itu dengan seksama. Sementara di depan gedung perusahaan yang sama, sebuah mobil mewah baru saja berhenti di sana. Dilan Albertus Hartawan, sang CEO pun turun dari mobilnya dengan wajah yang masih menyimpan kekesalan karena insiden di jalan tadi. Selamat pagi, bos, Sapa Jody, sang asisten, menyambut bosnya. Namun Jody sempat terdiam sejenak menatap bodi mobil baru yang nampak sedikit ringsek dan tergores itu. Eh, bukankah mobil ini baru datang kemarin, mengapa? Sial, diam kau, Jody ini gara-gara wanita sialan dengan sepeda motor bututnya itu, dia bahkan mengura semua uang tunai di dompetku. Awas saja kalau aku bertemu dengan wanita itu lagi, selah Dilan geram. Eh, maksudmu wanita itu merampokmu atau menabrak mobilmu? Bos, sial, dia menabrak mobilku, apakah kau tidak bisa melihat bekasnya, hah? Tapi aku tidak mau membahasnya lagi, Jody cepat bawa mobilnya ke tempat servis segera, ah. Ah, baik, bos Jody pun langsung memberi kode pada security untuk memindahkan mobil itu dulu sebelum ia segera mengikuti Dilan melangkah masuk ke gedung perusahaan. Apa jadwalku pagi ini? Jody, jadwal pagi ini mengunjungi pabrik setelah rapat rutin, bos, pindahkan jamnya, kosongkan jadwalku pagi ini karena aku ingin membahas pengembangan produk baru, panggil juga GM dan produk manajer sekarang ke ruanganku. Ah, maaf, bos, tapi GM dan produk manajer masih ada di ruang rapat untuk memberi arahan pada karyawan baru, Dilan yang mendengarnya pun mengernyit dan langsung menghentikan langkahnya. Untuk apa mereka di sana, bukankah menangani karyawan baru itu tugas manajer HRD? Eh, benar, bos, tapi karena karyawan barunya akan ditempatkan di divisi pengembangan produk yang nantinya akan langsung berhubungan denganmu, mereka ingin memastikan semuanya sempurna. Dilan yang mendengarnya pun terdiam dan nampak berpikir sejenak sebelum ia pun mengangguk. Kalau begitu, mari kita juga melihat ke sana, aku jadi ingin tahu seperti apa rupa para karyawan baru itu, aku tidak mau yang tampangnya nyolot dan suka membantah, apalagi yang tidak disiplin, semua sudah diseleksi yang terbaik, bos. Dilan kembali mengangguk dan melangkah ke arah ruang rapat. Di sisi lain, manajer HRD masih menjelaskan banyak hal di ruang rapat dan semua karyawan baru nampak mendengarkan dengan seksama, termasuk Maura dan Kimi. Luar biasa perusahaan ini sudah berdiri begitu lama dan sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar, perusahaan asing, dan pemerintahan, seru Maura takjub. Ya, aku masih tidak menyangka bisa diterima di sini, Maura, yang lebih hebat lagi karena kita bisa bekerja bersama, Kimi, kau benar, Maura, apalagi katanya CEO di sini masih muda dan sangat tampan, Maura, aku tidak sabar sekali melihatnya, ya ampun, kita mau bekerja, Kimi, bukan melihat orang tampan. Hei, itu bonus, Maura, melihat pria yang glowing akan membuat kita makin semangat bekerja, haha. Kimi pun mendadak terkikik sendiri sampai orang-orang di samping mereka pun melirik mereka dan Maura pun terus menyenggol sahabatnya itu. Haha, maafkan aku, maafkan aku, bisik Kimi lagi. Dengan cepat Kimi pun berhenti terkikik dan kembali memasang wajah seriusnya. Baiklah, jadi seperti itu gambaran tentang perusahaan ini dan nanti kalian akan dijelaskan lebih setelah kalian masuk ke divisi kalian masing-masing untuk divisi pengembangan produk nanti akan langsung diarahkan oleh product manager yang sudah bersama kita. Sang product manager pun memperkenalkan diri dan memberikan sambutan sekaligus gambaran singkat tentang produk mereka. Manager itu pun masih menjelaskan dengan serius saat tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka dan sontak semua orang pun menoleh ke sana. Beberapa orang terlihat masuk ke sana namun yang paling menyedot perhatian tentu saja Dilan yang begitu tampan dan mempunyai aura yang sangat menarik. Seketika decak kagum tertahan pun terdengar dari beberapa karyawan wanita yang melihat pria tampan itu, termasuk Kimi yang sudah tidak bisa berkedip di samping Maura. Namun tidak dengan Maura yang langsung membelalak lebar dengan jantung yang sudah berdebar kencang. Untuk sesaat, dunia pun seolah berhenti berputar bagi Maura. Tentu saja Maura sudah sering mendengar bagaimana orang mengatakan bahwa dunia begitu sempit. Namun sungguh Maura tidak pernah sadar betapa sempitnya dunia ini sampai detik ini, saat ia melihat lagi pria yang tidak ingin ia lihat yaitu pria pemilik mobil mewah yang bertengkar dengannya di jalan tadi. Entah bagaimana pria itu bisa ada di sini juga. Bahkan sebelum Maura sempat memikirkan apapun, suara sang manajer sudah terdengar lagi dan mengatakan fakta yang membuat Maura pun mendadak ingin pingsan saja. Ini sungguh kehormatan bagi kita, perkenalkan semuanya. CEO PT Global Machinery, Pak Dilan Alberto. Bu koncent selanjutnya. Terima kasih.